Yo, 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 it's me, Pikapong Jadi hari ini kita bakal buka set baru yang Jepang ya Jadi ini setnya Incandescent Arcana Ini dari luarnya ini gue suka banget ya art-artnya ya Dari Shiram, Alolan Fu, Pixar Perior, sama juga Bright Sand ya ini ya Kita lihat ya hari ini kita bakal nge-pull apa Karena tuh, biar honest, ini gue belum terlalu research soal set ini tuh Superhit-nya ada apa-apa aja yang pasti set ini tuh kayak Dark Phantasma Terus kayak si Pertarungan Daerah gitu-gitu ya Jadi ada 2 CSR, terus ada CAR-nya ya CAR-nya ya juga disini tuh lucu-lucu banget guys Jadi gue bener-bener penasaran kita bakal dapet apa Gue sih harapnya kita bakal dapet si Dianta sama Gardevoir ya Atau nggak yang Altaria Itu juga lucu banget CAR-nya Jadi tanpa lama-lama lagi langsung aja ya Kita buka dan kita lihat kita bakal dapet apa hari ini Oke, jadi disini udah ada 68 ya untuk total kartunya Dan juga Secret Rare-nya Dan ini penasaran gue doang atau ini kayaknya sih beda ya Tampilan si barcode-nya ini yang dulu-dulu nggak kayak gini ya Jadi mungkin ada perubahan di sisi barcode-nya Tapi ini lucu banget booster pack-nya guys Jadi langsung aja ya kita coba buka Oke, jadi langsung aja kita ke booster pack pertama tanpa lama-lama lagi ya Dan ini menurut gue sih set ini lebih ke lucu-lucu ya untuk artnya ya Daripada keren-keren ya Karena bener-bener CAR-nya, CSR-nya lucu-lucu semua gambarnya gitu Ini bakal jadi set menarik juga nih waktu keluar di Indonesia ya Dan kayaknya sih ini nggak usah pake kartrik ya Kayaknya ini termasuk enhanced booster pack Tapi kita lihat dulu aja ya di first booster pack ya Jadi mulai dari Braxen Oke, Kling Klang Oh, kita dapet Wallace Energi Turbo Dan yang terakhir adalah Zamazenta Horror Oh, sorry guys ada satu kartu lagi ya Ternyata itu bukan kartu terakhirnya Jadi ini Zamazenta Hollow Rare Dan kartu terakhirnya Luftdisk yang hollow pattern ya Jadi ini gokil banget nih Lucu banget Luftdisk-nya ya Oke, jadi beneran ya Ini termasuk enhanced booster pack Karena ada hollow pattern-nya gitu ya Jadi nggak perlu pake kartrik Jadi persis kayak Dark Phantasma sama Battle Legion ya Kita nggak perlu pake kartrik Dan kita dapet Luftdisk lagi Untuk booster pack kedua Uh, ada Swablu Ada Vanekin Lucu banget Uh, ada Skizor Oke, kita dapet Kyogre regular hollow Dan kartu terakhirnya adalah Oh, kita dapet Serena Yang ini ya hollow pattern Dan ini gue juga pengen banget ya Dapet si Serena yang SR-nya Karena itu trainer kart yang dicari-cari Di set ini sama kayak Arezu ya Di Dark Phantasma ya Kita lanjut terus Dan selain Serena Juga ada satu lagi ya Kalau nggak salah namanya Furisode Girl Itu juga bagus banget sih SR-nya ya Oke Sighter Trainer Kart Arcanine Uh, kita dapet Kali Rex yang ini ya Hollow regular Yang kartu terakhirnya adalah Uh, keren juga ya Ini kita dapet Hisu Yan Lilligan Yang hollow pattern Yang lagi dancing-dancing gitu Keren juga nih Jadi hit-nya itu Belum keluar sampe sekarang ya Dan gue penasaran Kita dapet superkit apa nih Kita hari ini Oke Kita dapet Salandit Artinya lucu banget ya Smergle Fetilil Altaria Oke Oh Yooo Kita dapet Serperior Rainbow ya Gila Ternyata superkitnya udah keluar guys Ini mantep banget sih ya Walaupun kita nggak dapet trainer yang gue insert Tapi It's okay lah ya Ini Pokemon Rainbow Dan gue juga suka banget sama Serperior Karena di gamenya Bagus banget sih dan ability-nya Contrari ya Dan kartu terakhirnya adalah Oh Catot yang hollow pattern ya Gila ini cakep banget sih guys Sebenernya lebih cakep yang gold ya Kalau menurut gue ya Karena warna Serperior kelihatan Tapi Nggak pasal lah Gue seneng juga dapet yang rainbow Oke Kita lanjut terus Jadi Emang entah kenapa Pick up on Kalau buka booster box Jepang Itu lebih hoki Kayaknya gitu deh Kayaknya jarang banget kita dapet Zong Kalau di booster box Jepang ya Jadi Kita lihat nih Kita dapet cair apa ya Karena superkitnya cepet juga ya Baru dibilang udah keluar ya Es pur Oke Kita dapet Bright sand Oh Ini kayak minuman enak gitu ya Oh Kita dapet tapu Ini tapu siapa ya Gue lupa ya tapu V ini ya Eh bukan Ini Aduh gue lupa pokoknya tapu-tapuan guys Ini tapu holo Dan kartu terakhirnya Kita dapet energy drink yang holo pattern juga ya Oke Ini karena cairnya bagus-bagus Kayaknya sih Selain gue bakal Shit ya Di color di Indonesia ya Kita lihat Execute V Bass yang lagi bobo Salandit Yanmega Oh Articuno regular holo Dan kartu terakhirnya adalah Oh Yoi Kita dapet Altaria CHR ya Kalian lihat Cakep banget ya Ini emang Di set ini CHRnya tuh lucu-lucu gitu guys Makanya gue juga Seneng banget ya Bukannya ya Gue gak sabar banget Ketika set ini keluar di Indonesia ya Tapi ini gue seneng banget Kita dapet Altaria Dan semoga kita berhasil Dapetin Gardevoirnya ya Karena gue bener-bener Mau yang Gardevoir guys Artinya bagus banget Oke Kita lanjut terus Itu yang sama Altaria tuh Lisia ya Gue gak soal namanya ya Gue agak-agak lupa Soalnya guys Lanjut aja Oke Dari Kirlia Lagi nyantuh ya Carnivine Oh Kita dapet Delphox ya Oke Kling-klang Oh Reshiram V Ini V-card pertama kita ya Keren banget ya Ini Reshiramnya ya Dan kartu terakhirnya adalah Oke Kita dapet Petiril yang hollow pattern Kita lanjut terus Ini Parah sih Ini CHRnya sih CHRnya tuh Bener-bener lucu-lucu banget Artnya Jadi Inceran banget semuanya ya Pengen koleksi jadinya gue Salandit Oh Ini perubahannya Espur ya Miaustik nih Miaustik Trainer Zarud Yang hollow reguler Dan kartu terakhirnya adalah Oh Kita dapet Cair kedua kita guys Ini jadi si Jinx ya Ini Jinx Dan ini Elite Four Yang di kantor ya Siapa namanya Loreley ya Kalau gak salah ya Gue udah lupa guys Tapi ini juga Sebenernya lucu juga sih Kartunya Artnya ya Secara artnya ini lucu juga sih ya Jadi Walaupun bukan yang Gardevoir Tapi gak apa-apa Masih ada satu kesempatan lagi Harusnya ya Kita Harusnya sih masih ada Satu cair Soalnya Setau gue Satu box itu Tiga cair Tapi Kita liat aja ya Yanma Nah ini dia guys Furisode Girl Gue pengen yang SR Trainernya ya Sebenernya ya Kita liat aja nanti Ketika keluar di Indonesia Shatot Hisuian Lili Gant Oh Entei Regular hollow dan kartu Terakhirnya adalah Kirlia hollow pattern Dan biasanya Kalau yang Booster box Jepang Ini Entah kenapa Lebih gampang dapet double kit ya Kayaknya mitos atau gimana Tapi Kita liat ya Apakah kita berhasil dapet double kit juga Ini salah zola keren juga ya Sighter Trainer card Zachian yang hollow Regular Keren juga ya Dan kartu terakhirnya adalah Energy Ini ya Ganda turbo yang Hollow pattern Kalau buka set Jepang itu Gue suka Ada beberapa Pokemon Yang gue lupa namanya Harus mikir dulu guys Kayak tadi B-Sharp itu gue lupa ya Sama Pawniart Wallis Fetilil Meowstic Kita dapet Ini ya Judge Judge ini Judge trainer Yooo Kita dapet Radiant Jirachi Ini lucu banget ya Gue juga lupa ya Ini ada Radiant Radiant card Di set Enhanced Booster Pack Sampai lupa Gue bener-bener Gatau ya Ini ada Radiant apa lagi Ini dua lagi Tapi Ini lucu banget nih Radiant jirachinya ya Jadi gue seneng banget Dapet Radiant jirachi Dan kartu terakhirnya adalah Meowstic Yang hollow pattern Iya Sampai lupa loh Ini Enhanced Booster Pack Berarti ada Radiant Biasa ya Oke Kita lihat lah ya Swablu Execute Wuh Milotic Wuh Yoi Kita dapet Serperior V Tinggal V-Star biasanya Dan di complete ya Dan kartu terakhirnya adalah Wuh Loh Kok bisa gini guys Yoi Kita bisa dapet dua kit Dalam satu booster pack ya Serperior V Dan juga Serperior V-Star loh Berarti ada satu kartu lagi dong ya Coba kita lihat ya Kartu terakhirnya adalah Smirgle Hollow Pattern Gila guys Ini pertama kalinya ya Gue Selama buka booster pack Pokemon Ini Satu booster dapet V Sama V-Star barengan Ini apakah sesuatu kebetulan Atau gimana Tapi kita kayaknya dapet Box Serperior deh guys Jadi ini mantep banget ya Dapet yang Rainbow Yang V sama V-Star Tinggal yang Gold Sama yang CSR ya Jadi ada yang CSR nya juga Untuk Serperior nih Oke Kita lanjut lagi ya Gila ya Pertama kali gue sampe kaget loh Dapet Dua hit Tapi Jadi dia slotnya itu Bukan di slot yang seharusnya gitu ya Aneh banget ya Jadi gokil banget sih Ini pengalaman ya Selezal Clink Carnivine Jynx nya artnya juga keren Ini mirip sama yang di Dark Phantasm Ada nih Gue lupa tapin Pokemon nya ya Oke Volcanion Yang regular hollow Dan kartu terakhirnya adalah V-Bass Yang lagi bobo ya Hollow Pattern Kita lihat Dapet apa nih ya Untuk cahaya terakhirnya ya Uh Growlite nya lucu banget ya Artnya ya Growlite B-Sharp Scyther Serena Oh Mewtwo Untuk yang regular hollow Dan kartu terakhirnya adalah Skysor Yang hollow pattern ya Kita lanjut terus Dan sehabis ini Kita bakal buka Neraka Sirna ya Kita masih berjuang Nyari Giratina Alternate Art Jadi kita lihat nih Furisode Girl Gardevoir Cakep banget ya Lagi dipadang bunga gini ya Skysor Oke Kalian next lagi Untuk yang regular hollow Dan kartu terakhirnya adalah Bright Sand Yang hollow pattern ya Ini keren juga sih Bright Sand hollow patternnya ya Dan denger-denger Next setnya Jepang ini Udah ada leaknya lagi ya Udah ada Bocoran ya Jadi Kayaknya sih bakal lebih Ke legendary-legendary gitu Sama kayak set Yang dulu banget tuh Yang di set lama Indonesia itu Kebangkitan legenda ya Jadi kurang lebih Banyak Pokemon legendary-legendary Ini contohnya ada Ludia V-Star gitu-gitu ya Jadi kalian pantengin terus aja Karena kita pasti Unboxing semuanya ya Espur Energi Turbo Ganda Zama Zenta yang Regular hollow Dan kartu terakhirnya adalah Swablu hollow pattern Jadi ini Sisa booster packnya Udah semakin menipis ya Aduh Jadi deg-degan nih ya Semoga dapet nih Gardevoir-nya nih ya Karena totalnya ada 6 CAR ya Jadi Chance-nya itu 1 per 6 Eksegutor Eksegutor Ini energi keren ya Ada shield-nya gitu ya Kita dapet HO-OH yang V Ini keren sih Artnya untuk si HO-OH-nya ya Dan kartu terakhirnya adalah Furry Sode Girl Hollow Pattern Oke Kita liat nih Masa cuma dapet 2 CAR ya Jangan-jangan ya Tau gue sih Bisa dapet 3 sih Jadi kita liat aja Bareng-bareng nih Karena gue sendiri juga Nggak yakin banget ya Oke Kirlia Wallace Wild Lord Oke Trainer card Kyogre Regular Hollow Dan kartu terakhirnya adalah Kling-klang Yang Hollow Pattern ya Oke Bener-bener Udah mau abis nih ya Sedih gue jadinya Tapi nggak apa-apa lah ya Kita udah dapet Rainbow Serperior Mantep banget sih itu ya Smergle Jinx Oke Trainer card Lilin Ini tapu yang gue lupa Tapu yang mana Yang pasti bukan Tapu Koko ya Dan kartu terakhirnya adalah Oh Kita dapet Serena Sama Bright Sand Ya gue juga pengen Kartu ini guys Jadi nggak apa-apa ya Walaupun nggak dapet Gardevoir Kita bisa coba lagi Di lain kesempatan Gue udah dapet 2 kartu Inceran Cair gue ya Jadi kita udah dapet Serena sama Bright Sand Terus Lisia sama Swablu ya Jadi ini Set penuh sama Waifu-waifu banget ya Jadi ini gokil banget sih Untuk Cairnya Ini bener-bener gue Nggak sabar banget buat keluar di Indonesia Karena ini pasti gokil banget Oke Jadi ini last pack Dan kita lihat ya Apakah akan terjadi last pack magic ya Karena Siapa tau kan Nggak ada yang tau ya Tapi gue sampe lupa loh Ada Cair Serena sama Bright Sand Kita lihat aja nih ya Kita bakal dapet apa di last pack ini Uh Rals ya Kayaknya baru muncul ya Dia lucu juga nih Rals nya Rals Ada Kling Ada Yan Mega Uh Alolan Full Pix V Di booster pack terakhir ya Iya sebenernya Lucu juga nih Yang Alolan Full Pix V Star Yang sama si Rainbownya Juga itu semua lucu ya Jadi line-nya dia lucu banget Dan kartu terakhirnya Untuk-untuk video kali ini adalah Wah ini kejadian lagi guys Apa baru ya di set ini ya Di set Incandescent Arcana ya Kita tuh 2 kali soalnya ya Ketika dapet V Full Pix Kita dapet V Star nya Yang si Serperior juga gitu ya Jadi ini gokil banget Tapi overall secara total hit sama sih ya Jadi kita dapet 2 V Star Sama 4 V Card ya Jadi mungkin digabungin sekarang Di satu booster ya Tapi karena nggak biasa gini Gue kaget banget guys Jadi ini kita dapet sepaket lagi ya Untuk si Alolan Full Pix V Sama yang Alolan Full Pix V Star nya ya Jadi mantul banget Dan kartu terakhirnya Bener-bener untuk video kali ini adalah Oh saya Lezel Hollow Pattern ya Oke guys Istri Cap Time Dan gue bakal recap Ini apa aja Yang udah kita dapetin Dari satu box Incandescent Arcana ya Jadi untuk V Card nya ya Kita dapet Alolan Full Pix Terus ada Ho-oh Ada Serperior Dan yang terakhir kita dapet Kayaknya Syiram ya Lalu untuk V Star nya ini Gokil sih Kita dapet Alolan Full Pix Sama Serperior Jadi ini 2-duanya bener-bener Di cover art nya Ini gokil banget Lalu untuk CR nya Kita dapet Jinx Ini agak lucu sih art nya ya Tapi gue suka juga Semua CR disini Pokoknya bagus-bagus semua ya Dan kita dapet Serena dan Bright Sand Ini inceran gue ya Dan yang terakhir kita dapet juga Rizia dan Altaria Ini juga inceran gue ya Jadi tinggal Gardevoir Yang gue bener-bener pengen banget Itu 3 kartu ini ya Lalu kita dapet Radiant Jirachi Jadi ini Jirachi berkilau Ini lucu juga ya Jirachi nya Shiny lagi Terus yang terakhir kita dapet Ferperior Rainbow Jadi ini gak kalah keren ya Walaupun menurut gue pribadi lebih keren yang gold version nya Tapi ini juga mantep banget Siapa tau kita dapet yang lebih mantep ya di next booster box nya Oke guys Sampai disini aja untuk video kali ini Buat kalian yang suka sama videonya Please like, comment, subscribe Dan nyalain notification bell Buat selalu update terus Dan support terus channel ini Karena setiap minggunya Pasti ada video baru buat kalian So see you guys in the next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax